Campak pada orang dewasa dan anak dapat terjadi kapanpun. Campak merupakan jenis penyakit infeksi yang muncul karena adanya sebuah virus. Campak ini hampir sama seperti cacar air. Terkadang campak muncul pada usia dini. Tetap kadang juga muncul ketika sudah dewasa. Ketika campak muncul sudah dewasa maka bekasnya tentu akan mengaguh penampilan juga. Karena campak ini biasanya memunculkan ruam. Ruam pada campak biasanya ada pada seluruh tubuh. Bahkan campak dapat menular dengan cepat. Campak merupakan jenis penyakit menular. 1. Hindari terkena matahari. Menghindari matahari dimaksudkan untuk menghilangkan dan mencegah rasa sakit karena terkena pancaran sinar matahari itu. Pada saat terkena campak mata akan lebih sensitif. Oleh karena itu harus banyak-banyak mengkonsumsi vitamin agar mata dapat segera sehat kembali. 2. Daun jarak. Daun jarak memiliki zat aktif yang dapat membantu mempercepat pengeringan luka pada campak. Bahkan tidak hanya campak saja daun jarak biasa digunakan sebagai cara menghilangkan cacar air dengan cepat dan juga dapat digunakan pula sebagai cara menghilangkan panu di wajah. 3. Konsumsi obat penurun demam. Biasanya untuk mengatasi campak salah satunya adalah mengkonsumsi obat penurun demam. Obat penurun demam ini digunakan untuk menurunkan panas yang dirasakan oleh penderita agar tidak terlalu merasa kesakitan sehingga akan lebih mudah untuk disembuhkan nantinya. 4. Konsumsi obat peredah nyeri. Ketika penderita campak ini terkena campak maka penderita akan lebih sering merasakan nyeri. Entah itu nyeri mata ataupun di bagian yang lain seperti tangan, kaki dan tubuh. Rasa nyeri ini diakibatkan karena kondisi tubuh yang menurun, sehingga tidak dapat mengontrol fungsi tubuh dengan baik. 5. Konsumsi banyak buah. Buah-buahan tidak hanya mengandung vitamin saja, tapi ada pula buah-buahan yang mengandung mineral. Buah-buahan ini tentu akan membantu untuk mempercepat proses penyembuhan. Pada dasarnya buah-buahan dapat digunakan untuk berbagai macam obat, seperti sembelit, mata, kulit dan lain sebagainya. 6. Banyak makan. Biasanya orang yang sedang sakit akan cenderung tidak mau makan, padahal seharusnya orang yang sakit ini banyak makan, meskipun nafsu makannya berkurang. Karena dengan banyak makan akan dapat membantu mempercepat pemulihan pada penyakit campak itu. 7. Biji Nangka. Biji buah mangka dapat digunakan untuk menghilangkan campak. Cara memanfaatkan biji nangka ini dengan merebus biji nangka sampai air yang digunakan untuk merebus biji nangka itu mendidih. Setelah mendidih air bekas rebusan biji buah nangka itu digunakan untuk mengatasi penyakit campak. 8. Singkong. Khasiat daun singkong bagi kesehatan salah satunya adalah untuk campak. Ubi singkong juga dapat dimanfaatkan untuk mengobati campak dengan menggunakan ubi singkong menjadi bedak. Bedak ubi singkong ini diambil dari sari ubi singkong itu. 9. Buah jeruk. Buah jeruk diperkaya dengan vitamin C yang mampu membantu meregenerasi kulit untuk kembali bersih lagi. Oleh karena itulah buah jeruk dapat digunakan untuk mengobati campak. 10. Terong. Pada sayur terong ini ternyata terdapat antioksidan yang tinggi. Bahkan tidak hanya antioksidan saja tapi juga terdapat seng dan vitamin C yang cukup sehingga dapat membantu menambahkan imun tubuh dan juga mempercepat penyembuhan luka pada penderita. Itulah beberapa hal yang dapat digunakan untuk mengurangi dan mengobati campak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selanjutnya.